Nah disini Mas Wien bisa menceritakan lebih luas lagi Mengenai hal tersebut ya Jadi kalau misalkan Intinya Mas Mungkin teman-teman disini juga Yang lagi nonton Kira-kira apa aja sih Kalau misalkan kita lihat faktor-faktor Yang membuat ekonomi Indonesia ini Setidaknya punya harapan nih Gak jatuh dalam Yang di Diinfokan mungkin bayang-bayang resesi dan sebagainya Gitu Oke Sebenarnya kalau Soal resesi ini Masing-masing Resesi ya Sebetulnya ada penyebab yang berbeda-beda Jadi sebelum kita mau memahami Resesi ini dampaknya gimana ke Indonesia Kita harus tahu dulu sebetulnya Apa sih yang sedang Mengancan kita Apa sih yang mencemaskan itu Secara umum kalau misalnya Di ekonomi global ya Bisa dibilang sebetulnya Hal yang ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi concern Tapi kalau disimplifikasi sebenarnya ada tiga Yang pertama itu ketahanan energi Yang kedua itu adalah ketahanan pangan Dan yang ketiga itu ketahanan finansial Dimana aku melihatnya jujur aja Kalau ketahanan energi kenapa sih Salah satunya memang karena konflik dari Russia dan juga Ukraine Yang mana Rusia itu benar-benar fokus eksportnya Ke sumber bahan bakar energi Sehingga akhirnya Sebuah konflik yang diwarnai oleh peperangan ini Menjadi katalis dan shock yang luar biasa Bagi negara-negara yang selama ini bergantung pada sumber energi Yang dijual oleh Rusia Begitu juga dengan elemen-elemen lainnya Oh iya, sorry nih David Kayaknya suara kamu agak Nggak kedengeran Teman-teman mungkin bisa denger suara saya Oke, udah bisa Dan yang kedua sebetulnya dari aspek pangan Salah satunya memang karena Jalur distribusinya juga Di Eropa situ agak terhambat Dari Ukraine yang biasanya dia ekspor gandum Dia ekspor jagung Dia ekspor bahan pokok Karena di sana sektor pertaniannya Memang jadi salah satu sektor utama Sehingga kan terjadi imbalance gitu Dari demand Dari yang tadi demandnya tetap ya Orang kan makan setiap hari gitu ya Orang makan setiap hari Biasanya juga memang Tiba-tiba ada sektor yang kekat gitu Dan itu kan bikin shock Jadinya entah harga bahan pangan itu jadi naik Atau terjadi shortage, kelangkaan, dan sebagainya Nah yang ketiga sebenarnya ini Sektor finansial Itu bisa dibilang buntut dari sisanya ya Kalau misalnya ada ketidakstabilan ekonomi Artinya apa? Artinya banyak pihak yang akhirnya Tidak bisa berasumsi dengan cara yang sama lagi Terutama dalam kemampuan mereka membayar utang Gitu Dalam kemampuan Karena kan ekonomi dan institusi kan sebenarnya menjalankan operasionalnya Sebetulnya Dengan utang dan piutang satu sama lain gitu Karena begitu ada sesuatu yang Shocking di tengah-tengah Tiba-tiba eh sih ini gak bisa bayar utangnya nih Eh sih ini piutangnya gak tertagih nih Nah kalau misalnya udah terjadi itu Dan merembet Satu institusi ke institusi yang lain Jadinya kredit macet Jadinya potensi Krisis Likwiditas di institusi keuangan Nah itulah yang sebenarnya dicemaskan Dari tiga aspek ini Sebetulnya kalau misalnya kita lihat secara umum ya Kita mungkin gak bisa meramal masa depan secara pasti Tapi kalau kita lihat gambaran secara umum Indonesia tuh di level yang sebetulnya nasih Jauh lebih mending lah Dibandingkan negara-negara lain gitu Dimana Indonesia mungkin dari tiga aspek itu Kita bisa bernafas lega Karena sumber daya kita cukup banyak Dan ketahanan finansial kita Perbankan kita juga Masih sehat gitu Nah jadi sebenarnya kalau kita mengkaji krisis Kita selalu harus lihat Akar masalahnya dimana dulu gitu Tentunya akar masalah yang Tatakanlah bisa relevan banget buat Indonesia Bisa jadi dampaknya sangat Sangat fatal gitu Tapi Dalam skenario saat ini Dalam tahun 2022 dan 2023 mendatang Kalau para ekonom melihat sih Isu-isunya bukan di sektor-sektor yang benar-benar Jadi fatal buat Indonesia Tapi segalanya bisa terjadi ya Of course ya Kira-kira itu sih mungkin David kalau dari aku soal Soal overview sedikit ya Soal isu resesi dan juga segala macem Dan sampai saat ini bisa dibilang belum resesi ya Kita tuh belum resesi Karena Pertumbuhan growth GDP kita juga masih 5% Masih sangat normal gitu Dan Jujur aja sebenarnya untuk dari 5% Turun ke 4% Ke 3% aja itu Jarang banget Apalagi kalau sampai negatif Apalagi kalau negatifnya Dua kuartal berturut-turut Nah itu baru resesi Yang mana Kita tuh udah Baru pernah Pernah resesi itu Pas kemarin ya 2020 Itu karena sesuatu yang Luar biasa Tapi sebelum 2020 Udah puluhan tahun Kita gak pernah Kayak gitu Jadi normally selalu kita Agregat Kenaik pertumbuhan ekonominya Selalu di Sekitar 5% 5,2% Gitu Oke oke Jadi Setuju banget ya Sama Mas Kulin Bahwa sebetulnya Kita kalau melihat Indonesia sendiri Pernah Bahkan dunia Pernah mengalami Kondisi resesi ini Dan setelah itu Terjadi rebound ya Pemulihan ya Di sektor salam Dan beberapa sektor lain Ya kayak gitu kan Nah apa yang terjadi Kita lihat memang Tadi kalau misalkan Dari perbankan Mungkin dari Masalah Covid yang Tersisa gitu kan Ekornya Kemudian tadi kita lihat Ukraine sama Rusia Kayak gitu kan Perang Dan juga makanya Menyebabkan Energi Dan juga Tadi bagian Pangan itu sendiri ya Kayak gitu Mungkin boleh gak Maksudnya lebih dalam lagi Kita bahas tadi kan Sudah ada 3 Masalah ya Forsen tersebut ya Boleh dibedah Satu-satunya Tadi kalau dari awal Energi itu sendiri Seperti Saat ini Kalau bicara soal energi ya Sebenarnya Balik lagi ke Apa ya Imbalance Antara demand Sama supply Ini macetnya Dimana gitu Yang jelas sih Sebetulnya kalau Kita lihat Ngomongin Russia Yang memang dia Supply-nya kebanyakan Untuk Eropa ya Terutama Inggris Dan juga Jerman Dimana Sektor paling Paling produktifnya Mereka itu Natural gas Dan itu dipakai untuk Sumber daya Energi Khususnya listrik Jadi beda Kalau di Indonesia kan Kita Pakainya batu bara Gitu Kita pakai batu bara Kalau di luar Macem-macem ya Ada yang pakai Salah satunya Natural gas Nah Memang Belakangan Kita lihat Negara kayak Jerman Sama Inggris Agak Mencemaskan Jujur aja Karena mereka Kemandirian Bahan bakar Energinya Itu kurang Ya Bisa dibilang Mereka gak punya Batu bara gitu Sementara Indonesia Kita berlimpah lah Cukup berlimpah Untuk batu baranya Gitu Nah Sampai Di Inggris Sama Jerman Aku denger Ada beberapa kali Ada pemadaman Bergilir Sampai Harga Tarif Dastar listrik Juga naik Beberapa kali lipat Bisa sampai Dua setengah kali lipat Seingat saya Nah untuk di Indonesia Sendiri Kita bisa lihat Ya sebenarnya Indonesia Apa sih Listriknya kita pakai apa Gitu Yang paling simple Ajar dulu Ya memang kita Macem-macem ya Ada Ya PLTU Ada PLTN Dan lain sebagainya Tapi kan yang paling Utamanya kita adalah Pakai bahan bakar Batu bara Lebih dari 50% Bahan bakar Bahan bakar Untuk listrik kita Pakai batu bara Dan Dari sektor yang Paling dominan ini aja Sebetulnya Bisa dibilang Kapasitas produksi kita Udah surplus ya Udah surplus Daripada Kebutuhan Tahunannya Kebutuhan tahunannya Biasanya Terakhir saya cek Itu sekitar 200 juta ton Ya 190 sekian juta ton Sementara produksinya aja Year on date-nya Sampai sekarang aja Udah 360 juta ton Jadi udah Di atas kapasitas Apalagi Apa namanya Kayaknya setahun Itu bisa sampai 600an 600 juta ton Jadi sebetulnya Kalau dari ketahanan Energi Untuk listrik ya Batu bara Khususnya Itu kita udah Bisa dibilang Aman banget Gitu Dan Ya kita dianugerahi Oleh banyak alternatif Sebenernya Mungkin Ada banyak isu Yang lebih Lebih Dalam lagi ya Kayak misalnya kita Wah Indonesia Masih ketergantungan Sama fossil fuel Dan lain sebagainya Kita harus beralih Ke energi terbarukan Tapi Mau diakui atau tidak Saat ini Memang Batu bara Sebagai Ya salah satu Bisa dibilang Energi Yang Energi fosil Tapi Masih jadi penyelamat Gitu kita Supaya punya ketahanan energi Kira-kira gitu sih ya Kalau untuk pangan ya Sama ya Aku sih ngeliatnya Memang Di Indonesia Kita ngeliatnya Gini aja sih Kalau Wah ada isu Nanti kelaparan global Dan lain sebagainya Kita ngeliat data Kayak Salah satu Contohnya Global Food Security Index Gitu Jadi Bisa diliat ya Kita kan ada 270 juta penduduk nih Nah Kita Kita Setiap hari Orang makan Itu sebenarnya Kalau dihitung secara matematis Bisa gitu Setiap hari Orang makan Kita ada 270 juta Ya of course Rentangnya beda ya Ada balita Ada yang orang tua Dan lain sebagainya Tapi Kita secara matematis Kita bisa lihat dong Kayak Tiap kuartal Berapa pertumbuhan manusia Berapa banyak perut yang harus terisi Dan Berapa banyak kebutuhannya Gitu Kebutuhan daging ayam berapa Kebutuhan beras berapa Kebutuhan Macem-macem lah ya Sawit sebagai Bahan untuk bikin minyak goreng Berapa gitu Nah kita lihat aja Kebutuhannya berapa Dan kapasitas produksi Dalam negeri kita berapa Gitu Dan Kalau misalnya Semuanya bisa dibilang Masih surplus ya Dan setahu saya sih Untuk yang Beras Dan juga sawit Itu Kita masih punya surplus Bahkan cadangan beras Dari tahun kemarin aja Masih banyak Kemudian untuk Sawit Wah surplusnya lebar banget Karena Negara kita kan Bisa dibilang Eksportir Sawit terbesar Di dunia Udah gak ada lagi Nomor satu Di Indonesia Gitu Yes Memang Pada dasarnya Memang Ada Bisa jadi Terjadi kelangkaan Karena memang Permintaan dari global Juga Meningkat ya Tapi kalau ngomong Survivor Gitu ya Kita mau survive Nggak nih Dalam negeri ya Bisa dibilang Sebenarnya Dari ketahanan tangan kita Masih aman banget Gitu Nah di level-level Yang lain juga sama ya Di finansial Kalau aku bisa bilang Kalau di sektor finansial Kan memang kita ngeliat Ini potensi krisis Gimana sih Ada banyak kan skenario nya Bisa jadi market crash Gitu Market saham jatuh Atau misalnya Krisis moneter Dimana Rasio tukar terhadap Dollar Tiba-tiba kita anjlok banget Atau hal yang mungkin Salah satu yang umum Itu Debt crisis Gitu Dimana kita Credit match Nah Kalau ngomongin tentang Masyarakat luas Bagaimana Ketahanan Dari krisis finansialnya Ya kita lihat aja Sejauh mana sih Masyarakat ini Masih mampu Untuk Menjalankan Kewajiban finansialnya Salah satunya Kalau dari perbankan Gitu ya Non performing loan nya Gitu Jadi rasio dia Untuk bisa Apa namanya Membayar kewajibannya Kepada Kepada Bank Gitu Itu berapa banyak Credit match Kalau misalnya Credit match Gitu Banyak Nah itu udah Lampu kuning tuh Berarti ada yang salah nih Kalau NPL nya tinggi Itu udah ini Kemudian ada capital Equity ratio juga Itu rasio kecukupan modal Itu biasanya untuk Menggambarkan Ini perbankan ini Punya Ketahanan modal Nggak sih Kalau-kalau Dia ada resiko keuangan Salah satunya Credit match Itu Kalau ada money Ras tiba-tiba orang Ambil uangnya banyak banget Dari tabungannya Dia bisa punya Kecukupan modal atau enggak Nah Dari dua indikator ini aja Sebetulnya bisa dibilang Indonesia masih Baik-baik aja sih Jujur aja Kayak rasio NPL Nasional kita Masih di 2,9% Kalau Idealnya ya Batas amam ya Di sekitar 5%an aja Masih oke gitu Nah ini kita di 2,9% Dan Aku ngeliat Kayak bank BRI Itu juga masih Masih oke Di atas 3% Memang tapi masih oke Bank BCA Sehat banget ya Memang dia kan Seleksi kreditnya Paling Paling susah lah Kalau mau pinjem duit Pinjem modal di BCA Susah banget Makanya dia NPL-nya Bisa kecil banget Gitu Nah Kalau untuk Capital edifici ratio Juga rasio kecukupan modal Perbankan kita Itu Di sekitar-sekitar 24% ya Itu Bagus banget sih Karena kalau Wajarnya aja Batas amannya Itu sekitar 8% ya Kita aja 24% Jadi Of course Ketahanannya Udah oke banget Gitu Jadi Dari 3 aspek itu sih Sebenarnya secara garis besar Bisa dibilang Ya Indonesia Masih Oke-oke aja ya Tapi aku gak akan pengen Menasih Justifikasi lebih lanjut Karena kita gak tau ya Masa depan seperti apa Gak ada yang tau actually Tahun depan akan seperti apa Tapi kalau kita lihat Secara rasional Dari data-data yang tersedia Sebenarnya gak ada alasan juga Kita untuk takut perlebihan Karena dari tangan kita kuat Dari energi kita kuat Dari finansial kita Juga baik-baik aja Gitu Yang ada memang Of course Negara-negara lain Melambat Dan kita Sedikit banyak kan Terasa Sejujurnya Gitu Kayak Ya Jadi kemarin Ada yang sempat Dan sebagainya Kayak Aduh setelah denger Mau makan aja Takut Mau ini takut Jadi maksudnya Jangan sampai takut Terlebihan Betul Jadi paling penting Bener Berita Dua arah Gitu kan Jadi media Banyak banget kan Dunia resisi global Dan sebagainya Tapi Jangan sampai takut Berlebihan Kita malah prepare Tadi Sudah jelasin Sama Mas Glenn Dengan sangat lengkap Jadi Dari tiga sektor Yang menjadi Permasalahan itu Yang membuat khawatir Ternyata Indonesia kuat kok Disitu Gitu loh Dan Yang menarik Mas Glenn Yang saya lihat Memang Kayak contohnya Ketika Ukraine itu Mengalami Masalah Gitu kan Sehingga Apa namanya Produksi gandumnya Terganggu Australia Atau negara-negara Penghasil gandum Akhirnya menyadari itu Dan akhirnya Mereka mulai Memperbesar Produksi Gandum Dan kebutuhan-kebutuhan Lainnya Akhirnya Dari mereka ini Bisa mencukupi Beberapa Kebutuhan-kebutuhan Negara-negara Yang memang Akhirnya Selesai Betul 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 Jadi teman-teman Disini Yang lihat Memang Apa ya Menariknya Karena tadi Hubungan antar negara Juga Mereka juga bisa Mempersiapkan ini Belajar dari Krisis-krisis sebelumnya Kayak gitu Betul-betul Salah satunya Sebenarnya Kayak Gandum ya Kemarin kan Ada sempat isu Waduh nanti Mi Instant naik nih Karena Gandumnya Dari Ukraine Sebenarnya sih Kalau Aku bisa bilang Pasukan gandum kita Kebanyakan dari Australia Dari Kanada Bukan Dari Ukraine Kemudian Gandum juga sebenarnya Tidak terlalu signifikan Jadi komponen Penambah harga Modal HPP Dari Mi Instant Sekitar 20% Aja sih Mungkin aku Mau gantian nih David aku yang Tanya-tanya dikit ya David ya Oke Kalau dari pandangan Kamu ya Ini kan tadi aku Cerita Sebetulnya dari pandangan Aku pribadi Aku ngeliat data-data Dan aku coba Sintesis Dari data-data Yang aku punya Cuma memang disini Yang lagi rame Memang Rusia sama Ukraine Tapi sebetulnya Yang malah lebih ribut Jujur aja Malah Amerika Gitu Karena Amerika Yang memang Dia mungkin Dari dulu Bisa dibilang Beda Beda kubu gitu ya Sama Rusia Bilang Yang satu Barat Yang satu timur Gitu Blok barat Blok timur Gitu Dari Amerika sendiri Sangat menyuarakan Untuk Ayo kita Mencekal Gitu Jangan temenan lagi Lah sama Rusia Dia sudah Menginisiasi Sesuatu Dan lain sebagainya Narasi-narasinya Seperti itu Dan memang terasa juga Di Amerika Sudah mulai Terganggu ya Pasokan Perdagangan Dan lain sebagainya Cuma Kalau kamu melihat sendiri Kondisi ekonomi Di Amerika Saat ini sih belum resesi Tapi sudah mulai terguncang Menurut kamu Mungkin gak akan ada Efek domino Lebih lanjut lagi Gak cuma di Ukraine sama Rusia Yang Rame ya Di Eropa Tapi juga merambah Ke negara-negara besar lain Let's say Amerika Mungkin paling obvious ya Dampaknya ke Semua negara dunia Ya kalau misalkan Kita bilang Memang Mengangkat dirinya Sebagai polisi dunia Gitu kan